Saudara Hilf artinya sumpah Fudul artinya al-haqq Kebenaran Hilful Fudul adalah peristiwa bersumpahnya banyak pemuda di depan Ka'bah Untuk melakukan pembelaan terhadap orang yang ditindas di sana Tidak peduli orang itu adalah orang Mekah ataupun orang dari luar Pada tahun 591 Masehi Seorang lelaki dari luar Mekah Yaitu dari wilayah yang bernama Zabid Melakukan jual beli dengan Al-As bin Wair bin Hashim bin Sa'id bin Sahem Saudara Al-As adalah ayahnya Amru bin As Saudara Lelaki Zabid itu sudah memberikan barangnya Namun Al-As bin Wair tidak menunaikan pembayarannya Ketika ditagih Al-As tetap nekat Tidak mau Dia terindikasi melakukan keburukan dengan terang-terangan Yaitu membeli dengan tidak mau membayar Atas perbuatan semena-mena Al-As Lelaki Zabid ini kemudian mengadukannya pada petinggi-petinggi Kurois Untuk membantu menagihkan haknya Namun mereka mendiamkannya Hingga dia semakin merana seorang diri Saudara Dia lalu mengacam Jika petinggi-petinggi Kurois tidak membelanya Berarti mereka berada di pihak Al-As bin Wair Lelaki ini mengancam Akan menyebarluaskan keburukan Kurois ini Keseluruh penjuru Arab Akhirnya saudara Lelaki Zabid itu naik ke gunung Abu Kubais Meneriakan syair-syair kezaliman yang ia alami di Mekah Dia meneriakan syairnya ini dengan suara yang keras Mendengar syair-syair penuh sindiran itu Petinggi-petinggi Kurois pun terdiam Mereka malu namun tetap tidak mau membantu Az-Zubair bin Abdul Muttalib Paman Nabi Mendengar yang diteriakan lelaki Zabid itu Maka dia pun berjalan mendekatinya seraya bertanya-tanya Mengapa orang ini diajuhkan? Saudara Saat itu tahun 591 Masehi Usia Nabi 20 tahun Beliau diundang untuk hadir Di rumah Abdullah bin Judean Bin Amr bin Kaabe bin Saade bin Taim Bin Murroh bin Kaabe bin Luwai Pemerakarsa pertemuan ini Tiga pemuda yang semuanya bernama Fadel Rumah Abdullah bin Judean dipilih Karena ia adalah orang yang dihormati Dan dituakan di masa itu Abdullah bin Judean adalah keturunan ke-6 dari Murroh bin Kaabe Sementara Nabi adalah keturunan ke-7 dari Murroh bin Kaabe Saudara Nabi pun hadir Bersama banyak pemuda lainnya dari Bani Hashim Bani Al-Mutalib Bani Asad bin Abdul Uzzah Bani Zuroh bin Kilabe Dan Bani Taim bin Murroh Mereka membahas perlakuan Arogan Al-As bin Wail Yang tidak mau menunaikan kewajibannya Atas barang yang ia beli Dari seorang lelaki Yang berasal dari wilayah Zabi Pertemuan para pemuda dari keturunan bangsawan Nukurois ini Menyepakati bahwa Jika ada yang teraniaya di Mekah Siapapun dia Penduduk Mekah ataupun dari luar Mekah Mereka harus berpihak kepadanya Dan memaksa yang menganiaya Untuk menunaikan kewajibannya Terhadap yang dianiaya Walaupun dengan menumpahkan darah Itulah yang dinamakan Hilful Fulul Dan mereka sepakat membela lelaki Zabid Para pemuda ini juga mengikrarkan sumpah Hilful Fulul Di depan Kaabah Selepas dari Kaabah Mereka menuju ke rumah Al-As bin Wail Mereka memberi pilihan kepadanya Untuk membayarkan kewajibannya Atau mereka akan membunuhnya Saudara Al-As bin Wail Tidak punya pilihan Selain menunaikan kewajibannya Kepada lelaki dari luar Mekah itu Daripada dibunuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya